Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke coi balik lagi di channel gua nah di video kali ini agak berbeda ya gue mau review mod gue yang paling terbaru nah ini modnya ya ini mod nissan ck kayaknya kalau nggak salah nih ck-12 ya gua nggak tahu dah perbedaan ck-12 dan ck-87 tuh apa nah jadi ini seriesnya eh satu pek series trailer ya dan ini adalah varian dan traktor head standarnya nah jadi sebenarnya terangin dulu gua tegaskan sini mod ini mau gue jadiin sel ya EBS yang 100% buatan gua sendiri dan disini ada sembilan varian jadi satu pek itu sembilan varian cuman harganya cuman Rp15.000 doang Nah jadi itu terjangkau banget ya dan menurut gua itu harga yang cukup oke murah loh itu jadi kita review dulu ya Nah disini untuk terakhir kayak gini ini ada huknya juga apa ya namanya nih kalau masalah apa gitu pokoknya ini kaitan trailernya lah terus ini ada ember juga cuman gua rasa ember terlalu kecil ya harusnya ember cat yang gede itu ya kalau enggak jerukin nah ini ada akinya aki merek kewasa kan terus ada tabung angin disitu nalpotnya juga nalpot atas yang disesuai diri live-nya kalau nissan ck itu nalpotnya ke atas gitu nah oke jadi sini kita review dulu animasinya yang pertama Oh ya ada animasi ini dulu kabin jungkit nah kabinnya kayak gitu ya terus kemudian yang kedua ada animasi fake shadow dan yang ketiga ini animasi yang paling unik ya ntar kita cari tempat gelap dulu coy buat nyalainya kalau sarang aja deh ya jadi caranya tuh gini kita nyalain lampu utama dulu kan terus animasi tiga ini kita aktifin nah itu tuh lampu roteri coy nah jadikan cuma setengah doang kan jadi kalian kalau mau liat nih penasaran gimana cara kerjanya jadi caranya kerja gini nih kita kan lampu roteri udah nyala nih ya ntar kalau deh kalau ditempat terang kayaknya kurang kelihatan deh kita taruh disitu dulu nih ini kayaknya baru gua doang yang bikin gini ya gua maksudnya yang bikin roteri gua enggak tahu sih mungkin kayaknya gua doang soalnya dulu gua terimpir dari ini modnya Mas Muklas yang kentra s2 itu dia strobony pakai gipper juga Nah jadi kan lampunya setengah begini terus kalian aktif aja wipernya nih Nah otomatis lampunya bakalan muter coy lampu roterinya tuh kemarin gue nyari-nyari ya gue tadinya pengen gue setting sebagai roda cuman nggak bisa-bisa ya terus sebagai jarum ini jarum RPM jarum kecepatan itu juga kayak apa jelek jadinya jadi gua jadikan wiper aja coy Nah gitu sih jadi kenapa gua jadikan anim soalnya kalau nggak di animin paling jelek cuy kayaknya aneh sih gitu ya Jadi kalau mulai aktif apa nggak suka nih kalian non-aktifin lagi aja nih animin tiganya kalian matiin nah kayak gitu aja coy Oke jadi kita review apa yang versi traktor itu cuma gini doang kita ganti ke varian lain jadi karena masih banyak varian lainnya sebentar kita pause dulu videonya nah ini kita udah ke varian yang lainnya ini adalah varian modifikasi versi 1 dan ini variannya trailer 40fit nah jadi sini gue terangin dulu ya untuk varian sendiri untuk varian trailernya ya ada traktor head kayak tadi ya cuman kepalanya doang terus ada varian traktor head yang 20fit sama varian efek traktor 20fit varian trailer 20fit sama varian trailer 40fit nah masalah itu kayak gini 40fit tapi tapi cuman dua Excel coy karena apa ya kalau Nissan CK tuh kayaknya kalau gua lihat-lihat kebanyakan dia pakenya terlihat-lihat buntuknya itu cuman dua Excel doang nah terus untuk varian modifikasinya tadi ada modifikasi ada varian standar varian nggak pakai varian siapapun terus ada variasi yang varian satu kayak gini nah ini apa periuk style kali ya soalnya ini di daerah Jakarta gitu banyak kenyang variasi-variasi kayak gini terus nanti ada varian variasi versi 2 nanti kita spilih apa habis ini habis varian ini kita kasih untuk ke kalian nah apa namanya kayak gini ya untuk para untuk apa namanya trailer 40fit cuman satu konten ter doang ya tuh ini jadi karpet depannya ini tuh kita agak gantung gini terus kita kasih rantai akan tapi tetap bisa goyang kok nih kita lihat bawahnya tuh bawahnya goyang coy mana yang atasnya enggak karena itu digantung ceritanya Terus nih ada antena juga antenanya ada dua ada dua antena ya dan ada kelasan kapalnya juga Oh ya ini untuk bagian interiornya kayak gini ya kurang lebih tuh ini dalamnya kita kasih apa namanya stiker-stiker gitu ini untuk interior dalamnya kita warna coklat ya cuman untuk dashboard setir terus door trim kita warna abu-abu nah untuk setir sendiri ini putranya udah lumayan apa ya tuh lu putranya ini bukan jauh apa namanya muternya cukup dalam juga ya tuh bisa kalian lihat ini mutra berapa kali tuh dan untuk dashboard disini udah tiga dimensi ya tuh tuh ini tuh nggak tempelan jadi ini tuh dashboardnya asli dan ini aktif lagi semua indikator kanan terus yang kiri terus kecepatan lampu nyala semua itu ada gpsnya pakai HP cerita lagi di cas itu HPnya dan sini juga ada apa kabel trompetnya tuh ini selang angin kayaknya trompet dengan pakai angin ya setelah kolokson kapal itu nah ini mbrmpet banget bisa masih apa kontenernya nah untung dia tetap bisa ya tuh untuk varian 40 kita kayak gini Coba kalau kita nyalakan face shadow gimana bentuknya Nah kalau kita pakai face shadow kurang lebih seperti itu Coy kalau pakai variasi gini cakep sih menurut gua gua lebih suka varian kayak gini Coy karena ini tuh unik dan menurut gua kesannya sangar aja nah jadi kita ganti lagi ke variasi yang kedua ya ini kita variasi pertama cuman segini doang nih segini doangnya untuk versi pertama karena kalau kita review semua sembilan mod itu wih berarti lama banget Coy itu videonya nanti kalian keburu bosen Nah jadi kita ganti lagi ke variasi yang kedua bentar kita ganti dulu ya nah ini kita pakai variasi yang kedua ya dan ini gua pakai trailer yang varian 20 fit nah kayak gini ya ini juga tersedia ke dalam varian 40 fit dan yang tadi yang modifikasi varis itu juga ada varian 20 fitnya terus yang 20 fit standar 40 standar juga tetap ada kok jadi totalnya itu ada 9 mod ya dalam satu pack dan itu harga cuman Rp16.000 menurut gua itu murah banget ya Nah ini bisa nyala semua ya lampunya belum gua tunjukin ke kalian tuh untuk lampu nyala semua teman tuh gitu ya nah itu untuk ini roterinya lebih cakep lagi coy kalau kita nyalain dulu ya kita nyalain lampunya nah tuh jadi muternya dua gitu ya gua pengen bikin kedep-kedep cuman apa ya eh gua nggak tahu caranya saya kalau ngikut ke Hazard menurut gua kurang suka gitu ya Nah jadi kita coba ajak jalan dulu ini variasi model-model kekinian gitu ya ada nih kemarin gua lihat di apa kopernya apa ya KTM atau apa gitu gua lupa kokopernya jadi ada traktor head dan variasinya kayak gini saya juga transfer inspirasi buat bikin variasi begini tuh nih untuk apa ya apa namanya dipeng apa yaitu variasi yang dikaca itu saya gua nggak tahu dibilang mahkota juga bukan ya jadi itu tuh aman ke ngalangin pandangan kalian justru yang anda ngalangin malah ini nih si stiker di samping kaca coy nih tuh dia ngalangin pandangan yang ngalangin dan ke spionnya lumayan ini untuk apa kedepannya sendiri aman kok jadi variasinya tuh aman banget ngalangin dan motin menurutku enak cuman apa di bagian spion kiri ini agak kehalang dikit ya sama jadi kalau kalau mau ke kiri mobil kiri gitu menelit ke spion kan kalian tinggal digeser aja kalau enggak kalau mau kalian cukup ke pengaturan terus kalian ini kotasi kamera supir kalian geser dikit nah dia aman tuh kalau gitu coba tuh udah gitu bisa ya enakan gini sih menurut gua jadi kelihatan jelas ya kan karena mau di apa kalau kita bikin biar bisa kelihatan semua itu terlalu kebelakang banget sih kameranya nanti malah apa jatuhnya kita kayak di belakang kursi supir jadi aneh gitu kursinya kelihatan kursi drivernya dan ini kita ada di map Surabaya ya di pelabuhan gitu nih untuk belakang kayak kayak gini ya yaitu apa namanya bemper belakang panik belakang sih hituan pelindung kabinnya jadi model kayak gitu gua baru bikin juga nih nih telnya kayak gitu ya ada saklar saklarnya gitu kayak buat nyalain lampu-lampu variasinya gitu ya kan karena gua lihat sih di review di YouTube seperti itu ya untuk yang di dashboardnya yang di samping HP itu di bawah samping bawah teman ada saklar saklar gitu sih ini maya dan motini menurut gua lumayan stabil ya emang stabil sih tuh kalian saya sendiri ya untuk belok-belok ini enak banget yang enggak ininya tuh terlernya aman yang gak guling enggak apa tapi traktor headnya ngepot kalau kita belok terlalu kenceng traktor headnya bakal ngepot coy nih aneh tapi kalau belok kecepatan segini mah aman kalau kenceng banget dia baru ngepot coy nah iya kita nabrak lagi ih tercabrak lagi dengan polisi kok dia enggak nyaran aku hajar teh polisinya terlihat lagi aja ya sekarang semenjak buset ada fitur rusak jadi harus hati-hati banget ya kalau bawah ini sayang-sayang kalau rusak kalau penyak-penyak tugas masli beli kalau review mod kayak gini maca penyak tuh sayang-sayang banget ya ya ini mobilnya kayak gini kurang lebih ih salah kita ini cakep untuk karpet sendiri lebar banget bisa kalian lihat ini cukup keluar jadi keluar dari garis mobil tapi tuh kalau ke di Blender 3D nya akan gua lurusin sama si wild dog paling belakang coy nah wild dog depan sama wild dog belakang itu beda ya udah beda-beda apa-apa ya beda lebarnya tuh beda coy jadi wild dog belakang tuh lebih lebih keluar gitu di rodanya ada pakali lupa adiputro ya dan ini enggak nggak bisa ditransparenin jadi ini tuh udah solid bentukannya dan ini ada di au-nya udah ada jadi lebih enak sih lebih nyata aja kayaknya kalau dia ujitep aja kalau warna putih tuh di bus itu warna putih apa ya kayak enggak ada bayangannya kayak kayak bener-bener putih suci gitu jadi putih bersinar jadi agak kocak menurutlah yang malah nggak muteran belakang kayak diam-diam aja gitu untuk yang bagian belakang kayak gini ada pernya ya awas nyerempet nanti untuk berlain dalam kontennya kayak gitu tadi gue pengen nambahin kayak kabel gitu ya kabel buat trailer cuman gua belum nemu caranya udah gua tak hati kelama juga tetep aja gua nemu cara-cara ya jadi gue udah pusing yaudahlah nggak papa kita nggak pakai kabel trailer ya kan gini menurut gue cakep kalau lumayan jadi ya menurut gue segitu aja reviewnya ya bentar kita cari tempat berhenti atau nggak usah ya udahlah jadi menurut gue reviewnya cukup sekian aja makasih banyak buat kenangan sampai habis ya jadi buat kalian yang minat buat beli mod ini ikutin aja linknya di deskripsi ada linknya di deskripsi nanti langsung mengarah ke Facebook atau cara pembeliannya terus kalian mau beli caranya gimana langsung aja kalian cek harganya cuman 15.000 doang kok dan satu peg mod itu ada sembilan varian mod ya jadi kalian bagi sendiri yaitu sembilan mod cuman 15ribuan berarti satu modnya berapa tuh harganya menurut gue ini udah murah banget ya dan worth it banget buat kalian beli jadi cukup sekian aja videonya makasih banyak gue udah mau nonton sampai habis gue harap kalian suka sama videonya ya walaupun masih banyak kurangan ini ngelak-ngelak kayak gini lagi berat bro asli wawah main musik sekarang udah mulai ngelak apa gue ini jadi cukup sekian aja videonya makasih banyak yang udah nonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh